Warga menemukan kaki manusia di Sungai Cimanceri, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Bantan. Diduga bagian tubuh yang ditemukan ini terkait dengan kasus penemuan mayat korban mutilasi di wilayah Tenjo, Kabupaten Bogor. Penemuan bagian tubuh ini kemudian dilaporkan warga ke Polsek Tiga Raksa pada Sabtu sekitar pukul 18 Wipetang. Diketahui sebelumnya mayat tersebut ditemukan dalam kondisi di dalam koper merah, sementara bagian kepala dan kakinya hilang. Terkait penemuan bagian kaki manusia ini, Polsek Tenjo melakukan koordinasi dengan Polsek tersebut untuk serah terima barang temuan. Potongan tubuh diketahui kaki tersebut setelah diserahkan dikirim ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati sebagai tindak lanjut pemeriksaan intensif, kata Kapolsek Tenjo Ipluswiadi dalam keterangannya, Minggu. Seperti diberitakan sebelumnya, mayat pria korban mutilasi berinisial R menggegarkan warga Tenjo setelah ditemukan di pinggir Jalan Kampung Baru, Desa Singabangsa, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor pada Rabu lalu. Mayat yang ditemukan warga ini kondisinya berada di dalam sebuah koper warna merah dengan marak Swiss Polo. Kondisi tangan korban terikat dan beberapa bagian tubuh seperti kepala dan kakinya hilang atau tidak ditemukan di tempat kejadian perkara karena dibuang terpisah oleh pelaku. Tersangka DA. Setelah diselidiki Satra Skrim Polres Bogor, pria pelaku pembunuhan berinisial DA ini ditangkap polisi pada Jumat di wilayah Yogyakarta. Dalam jumpa pers pada Sabtu, Kapolres Bogor AKB P. Iman Imanudin menjelaskan, tersangka DA melakukan pembunuhan dengan cara menusukan pisau ke leher dan dada korban R hingga tewas. Berdasarkan keterangan dari tersangka DA, motif dirinya melakukan pembunuhan ini dipicu karena korban menolak permintaan tersangka untuk melakukan hubungan intim sesama jenis. Hingga pada akhirnya terjadi pertengkaran dan berujung pada pembunuhan. Terima kasih.